Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Alhamdulillah dengan izin Allah Kita hari ini dihantarkan Di salah satu hari-hari yang begitu mulia di sisi Allah SWT Ya kita sekarang berada di sepuluh awal pertama di hari bulan dulhijjah Tentu kita tahu sahabat dan saudaraku Begitu besar dan keistimewaan Di sepuluh hari pertama di bulan dulhijjah Salah satu Kestimewaan Sepuluh awal pertama Di bulan dulhijjah Saudara dan sahabatku Allah katakan dalam Al-Quran Sesungguhnya Jumlah bilangan bulan Di sisi Allah SWT ada 12 bulan Di kitabillah di dalam Al-Quran Yawma khalaqas samawati wal'am Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi Minha arba'atun hurun Dan dari 12 bulan tersebut Ada 4 bulan yang haram Zalika dinul qayyim Itulah agama Allah SWT yang lurus Fala tadlimu fihina ampusakum Dan janganlah Berbuat zalim Di bulan-bulan tersebut Atas diri kalian semuanya Ayat ini Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Menjelaskan kepada kita semua Satu sisi Kestimewaan Sepuluh awal pertama Dari bulan dulhijjah Karena sepuluh awal pertama Bulan dulhijjah Tentu Itu berada di bulan dulhijjah Dan tahukah kita Bulan dulhijjah Adalah bagian Dari bulan Yang kita kenal dengan Bulan haram Begitulah petunjuk Nabi SAW Beliau menjelaskan Fisanati Ithna Asyarah Syahrah Dalam satu tahun itu Ada 12 bulan Dan Nabi sebutkan Thalathun Mutawallian Dan 3 bulan yang dikenal dengan Bulan haram Nabi sebutkan Dengan secara berurutan Dhul Qadah Dhul Hijjah Dan kemudian Bulan Muharwa Dan disebutkan Nabi SAW Secara terpisah Iaitu bulan Rajab Mudar Bina Jumada Thania Wasya'ban Tentu Dari ayat yang baru saja kita dengar Dan hadis Nabi SAW Yang menjelaskan Tentang bulan Dhul Hijjah Dan ini menunjukkan bahwa Bulan Dhul Hijjah Yang kita hari ini berada di Sepuluh awal pertama Ini menunjukkan bahwa Hari-hari yang kita berada di Bulan Dhul Hijjah ini adalah Hari-hari dan bulan Yang haram Maksudnya Bulan yang amat Mulia Di sisi Allah SWT Dan di antara Petunjuk Allah Buat kita semua Perintah Allah Buat kita semua Di bulan-bulan Haram tersebut Janganlah kalian berbuat Zalim Di bulan-bulan tersebut Atas diri-diri kalian Sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas Saat mentafsirkan kalimat Atau firman Allah Maka Jangan kalian berbuat Kezaliman Fikulihin Maksudnya di seluruh 12 bulan tersebut Yang kita kenal dari Bulan Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Thani Juban Al-Ula Jumad Al-Thani Rajab Syaban Ramadhan Syawal Zulqa'da Dan Dul Hijjah Dan dikhususkan Terlebih-lebih Untuk tidak kita berbuat Kezaliman Adalah di 4 bulan Yang dikenal dengan Ashurul Huru Minha Arbaatul Huru Dan diantara 12 bulan Itulah bulan yang haram Dan tadi kita sudah dengarkan Salah satunya adalah Bulan Dul Hijjah Maka ini Saudara Dan sahabatku yang mulia Sisi pertama Begitu istimewa Dan mulianya 10 awal pertama Dari bulan Dul Hijjah Karena dia bagian potongan Dari hari-hari Bulan Dul Hijjah Dan bulan Dul Hijjah Adalah bagian dari Bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haramkan Artinya Bulan yang mulia Berbuat dosa Di bulan-bulan tersebut Maka dosa itu Akan Begitu besar Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sebaliknya Amal Salih Dan kebaikan Di bulan-bulan tersebut Justru Gajaran Begitu besar Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara dan sahabatku Yang kami muliakan Sisi yang kedua Begitu istimewa Dan mulia Sepuluh hari pertama Dari bulan Dul Hijjah Saudara dan sahabatku Disana ada Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjelaskan Begitu istimewa Sepuluh hari pertama Dari bulan Dul Hijjah Tersebut Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma min ayyamin Al-amalu salih Fiha Habbu ilallah Tidak ada hari-hari Dimana amal salih Pada hari tersebut Sangat dan lebih Dicintai Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min hadil ayam Daripada hari-hari Maksudnya adalah Sepuluh awal pertama Dari bulan Dul Hijjah Kalau Sahabat pun bertanya Ya Rasulullah Walal Jihadu Fisabilillah Apakah Jihad di jalan Allah Tidakkah itu Menyamai Atau Menandingi Pahala Amal Di hari-hari tersebut Kalah Nabi pun mengatakan Walal Jihadu Fisabilillah Jihad di jalan Allah Pun tidak Dapat melebihi Bahkan Menyamai pun tidak Illa Kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rajulun Kharajah Seseorang yang keluar Kemudian perang Binapsihi Wa malihi Dia bawa jiwa Dan hartahnya Thummalam Yarji' Kemudian dia tidak kembali Dengan sedikit sesuatu Yang tadi dia bawa Baik dari jiwanya Maupun hartahnya Itulah Pahala yang bisa Menandingi Dan menyamahi Amal Salih Yang dilakukan Di sepuluh awal pertama Di bulan tul hijah Inilah Sahabat dan saudara Kusisi kedua Dimana Begitu mulia Dan istimewa Sepuluh hari Pertama Di bulan tul hijah Disana ada Hadis khusus Yang menjelaskan Begitu istimewa Sepuluh hari pertama Tersebut Di bulan tul hijah Kemudian Sisi yang ketiga Sahabat dan saudara Yang kami muliakan Bahwa Sepuluh awal pertama Di hari bulan tul hijah Tersebut Maka Yang kita hari ini Berada Di hari yang ketiga Tepatnya tanggal Dua puluh Dua hari ini Dan kita akan Memasuki Dan akan Melintasi Yang namanya Dua hari Dari sepuluh Awal pertama Di bulan tul hijah Ada dua hari Yang amat Dan sangat Mulia Dan utama Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Syekhul Islam Ibn Taymiyah Pernah ditanya Manakah yang lebih Utama Hari Jumat Yaumul Fitri Hari Satu Syawal Yaumul Nahari Yaitu hari Kurban Sepuluh Duh hijah Atau Yaumul Arafah Atau hari Arafah Maka beliau pun Menjawab Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Bahawa hari Jumat Adalah dijadikan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Hari yang amat Mulia Di setiap Pekannya Yang kita kenal Dengan As-Sabtu Al-Ahadu Al-Ithnani Al-Thulatha Al-Arbi Al-Khamis Al-Jumat Dan Jumat Adalah hari Pekanan Yang paling mulia Buat kita Kau muslimin Dan muslimat Dan itu sepakat Para ulama Namun Hari Yang paling Mulia Setiap Tahunnya Dari Muharram Safar Bila awal Ila Dil hijah Maka Beliau menyebutkan Al-Ahadu Yawmunnahari Yaitu Hari Berkurban Dan itu Jatuh Pada tanggal Sepuluh Dil hijah Bahkan Sebagian Para ulama Mengatakan Yaitu Yawmu Arafah Yaitu Hari Arafah Artinya Saudara dan Sahabatku Di sepuluh Awal pertama Dari hari Bulan Dil hijah Kita akan Melintasi Dua hari Yang begitu Mulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah yang Kita Dikenal Hari Arafah Tepat Jatuh Pada tanggal Sembilan Dil hijah Dan Yawmunnahari Yang kita Kenal dengan Hari Purban Yang jatuh Pada tanggal Sepuluh Dil hijah Maka tentu Waktu dan Hari Inilah yang Menjelaskan Begitu Istiniawa Dan Mulianya Sepuluh Awal pertama Dari bulan Dil hijah Satu Allah Menjelaskan Bahwa Hari Hari Di bulan Dil hijah Masuk Di dalamnya Sepuluh Awal Pertama Bulan Dil hijah Dialah Hari Hari Dan Waktu Termasuk Dari Bulan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut Dengan Ashul Huruf Iaitu Bulan Bulan Yang Haram Bulan Yang Mulia Dan Bulan Yang Suci Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Kita Berbuat Zalim Jika Kita Berbuat Zalim Dosanya Amat Besar Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tahu Kezaliman Yang Paling Dahsyat Adalah Kesyirikan Kemudian Tarkul Fi'ilul Muharraman Melakukan Keharaman Keharaman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keharaman Yang Paling Dahsyat Adalah Al-Mubiqat Wal-Muhlikat Hal-hal Yang Bisa Membinasakan Dan Menghancurkan Islam Dan Agama Kita Al-Kabair Dosa-dosa Besar Dan Seterusnya Kebawah Dan Kemudian Termasuk Kezaliman Adalah Tarkul At-ta'at Meninggalkan Ketaatan Karena Meninggalkan Ketaatan Itulah Zalim Terhadap Diri Sendiri Dan Sebaliknya Amal Salih Amatlah Besarnya Yang Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Mulihakan Ia Sisi Yang Kedua Ada Petunjuk Nabi Yang Menjelaskan Bahwa Hari-hari Tersebut Dimana Amal Salih Sangat Dicintai Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sisi Yang Ketiga Dimana Kita Akan Melintasi Dua Hari Yang Amat Mulia Di Yang Kita Kenal Yawm Arafah Dan Kemudian Yawm Nahri Yaitu Hari Berkurban Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Mulihakan Jika Kita Memahami Bahwa Kita Sekarang Ini Berada Di Hari-hari Yang Begitu Istimewa Begitu Indah Dan Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Maksimalkan Diri Ini Untuk Bisa Meraih Dan Mendapatkan Posisi terbaik Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selaku seorang hamba Allah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tentunya disana Beberapa Beberapa hal Yang Mesti Menjadi Perhatian Kita Untuk Bisa Merahi Kistimewaan Tersebut Yang Pertama Koreksi Dan Lihatlah Nilai Tawakal Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Di hari Tersebut Karena Itu Penting Karena Tawakal Itu Sendiri Adalah Di antara Dua Rukunnya Yang Menjadi Catatan Kita Adalah Untuk Kita Senantiasa Berdoa Di setiap Aktifitas Dan Usaha Kita Dan Sandarkan Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Kita Berikhtiar Memaksimalkan Diri Di hari Hari Tersebut Semoga Dengan Kita Berdoa Meminta Taufik Agar Kiranya Allah Memberikan Keistikomaan Kemudahan Dan Kesehatan Dan Semangat Untuk Melaksanakan Aktifitas Ibadah Di hari Hari Tersebut Dan Kemudian Terus Maksimalkan Usaha Kita Dengan Terus Beramal Salih Dan Yang Kedua Jangan Luput Dan Lupa Kepada Kita Semua Untuk Menebur Atau Menghapus Dosa-dosa Dan Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Baik Yang Lampau Ataupun Yang Sedang Dan Tadi Baru Kita Lakukan Dengan Suatu Ibadah Yang Paling Indah Dia To'bat Agar Rasa Malat Tidak Mengandrumi Diri Kita Dan Rasa Malas Bahkan Tidak Semangat Dalam Beribadah Agar Supaya Tidak Menjadi Alasan Untuk Kita Tidak Bisa Merahi Kestimewaan Di Sepuluh Hari-hari Tersebut Tentu Agar Tidak Ada Rasa Malas Agar Tidak Ada Rasa Jenuh Dan Seterusnya Jangan Lupa Ungurkan Itu Semua Karena Tidak Rasa Malas Itu Muncul Kecuali Karena Dosa Yang Belum Kita Lebur Maka Lebur Dengan Toba Kita Di Sisi Allah Dan Yang Ketiga Sebagai Mana Nabi Sebutkan Tingkatkanlah Amal Salih Di Dalam Tingkatkanlah Amal Salih Di Dalam Terlebih Di Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Julhijjah Tersebut Dan Tentunya Di Antara Hal-hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Salah Satu Yang Mesti Menjadi Bacaan Kita Tentu Saat Kita Ditanya Manakah Zikir Yang Paling Utama Untuk Kita Lakukan Di Hari-hari Tersebut Atau Di Sepuluh Awal Pertama Tidak Lain Tidak Bukan Zikir Tersebut Kalam 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 Bacaan Al-Quran Kita Maka Jadikanlah Di Sepuluh Hari Ini Momentum Untuk Kita Bisa Menghatamkan Satu Kali Dua Kali Atau Bahkan Lebih Untuk Itu Menjadi Bacaan Kita Sebagai Mana Dulu Kita Semangat Menghatamkan Kalam Allah Di Bulan Yang Mula Yaitu Ramadhan Dan Dikir Terbaik Tentu Setelah Kalam Allah adalah Takbir Mengagumkan Allah Memuji Allah Dengan Ungkapan Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Ilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Dan Berikutnya Sahabat Dan Saudara Yang Berahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Amal Amal Salih Bagi Mereka Yang Hari Ini Dimudahkan Untuk Manasib Hajj Ibadah Ibadah Maka Maksimalkan Ibadah Haji Tersebut Karena Dia Bertabrakan Di Waktu Dan Hari Dan Ibadah Yang Agung Di Hari Tersebut Solat Untuk Tidak Kita Tinggalkan Berjamaah Bagi Laki-laki Untuk Terus Menjaganya Puasa Ya Minimal Kita Melaksanakan Puasa Di Hari Arafah Karena Hari Arafah Bagi Mereka Yang Melaksanakan Puasa Kata Nabi Sallallahu Orang Yang Melakukan Puasa Arafah Yang Mengharap Apa Yang Ada Di Sisi Allah Maka Dosa Tahun Yang Lalu Akan Dihapus Dengannya Dan Dosa Yang Akan Datang Tahun Yang Depan Juga Akan Dihapus Dan Jangan Lupa Juga Di Tanggal Sepuluh Untuk Kita Jaga Salat Idul Adah Kemudian Berusaha Untuk Bisa Kita Melaksanakan Aktifitas Yang Namanya Sadaqah Yang Kita Kena Dengan Berkorban Mudah-mudahan Dengan Ibadah Berkorban Pendekatan Diri Kita Kepada Allah Diterima Di Sisi Allah Dan Masih Banyak Amal Amal Salih Karena Nabi Tidak Menyebutkan Secara Khususus Nabi Menyebutkan Secara Apapun Amal Salih Yang Kita Dimudahkan Alih Allah Untuk Melakukan Di Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Hidja Lakukan Entahkah Kita Senyum Di Hadapan Saudara Kita Menyingkirkan Gangguan Yang Ada Di Jalan Atau Bahkan Membantu Saudara Kita Yang Hari Ini Susah Atau Bahkan Menjenguk Saudara Kita Yang Hari Ini Mungkin Berbaring Sakit Dan Tentu Dengan Amal-amal Lakukanlah Saat Allah Memberikan Taufik Dan Kemudahan Untuk Kita Beramal Salih Mau Yang Wajib Maupun Yang Sunnah Atau Dengan Kita Melakukan Ketaatan Atau Meninggalkan Kemaksiatan Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Lakukan Dengan Dengan Sebaik Baik Dan Meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Taufik Nya Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Taufik 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 Taufik